Dari mana Ustadz tahu bahwa Pak Ratu Dewa tahu agama? Beliau alumni IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Al-Fatihah Orang-orang kapir, orang-orang musyrik, lata, uza, manat, hubal, jifti, tawud, naham. Mereka mengatakan iftarah. Quran ini dibuat-buat Muhammad SAW. Dibantah Allah sekali lagi. Bal huwal haq. Bal akan tetapi. Ini adalah kebenaran yang datang dari Allah SWT. Mir Rabbika datang dari Allah. Haq, dua kali bantah. Biasanya kalau membantah satu kali, cukup. Tapi ini dibantah dua kali. Apakah mereka mengatakan itu bahwa ini buatan Nabi Muhammad? Bal akan tetapi. Huwal haq. Ini adalah kebenaran. Huwal haqqu mir Rabbika. Datang dari Allah SWT. Untuk apa? Litun zira. Untuk memberi peringatan. Tujuan Al-Quran didatangkan untuk memberikan peringatan. Homar haram. Sabu-sabu haram. Judi haram. Slot? Ganjah? Ustaz Abdul Somad ceramah berapi-api di atas mimbar. Jangan main slot. Yang main slot tak sholat Jum'at. Yang datang sholat Jum'at atuk-atuk. Yang udah tak main handphone. Ustaz Abdul Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan pakai narkoba. Karena isi Al-Quran litun zira. Memberikan peringatan. Makanya peringatan yang paling mantap. Bukan peringatan dengan ceramah. Ada orang yang tidak perlu ceramah. Tidak perlu khutbah. Tidak perlu tablik akbar. Tapi dia cukup dengan perwaku. Peraturan wali kota. Mana yang lebih hebat? Ceramah Abdul Somad atau peraturan wali kota? Saya tahu. Jamaah dilema mau menjawab ini. Nanti kalau dijawab. Dibilang lebih hebat Abdul Somad. Wali kotanya sudah ada. Sudah ada. Cuman belum dilanti. Nanti kalau dibilang lebih hebat wali kota. Ustaz Somad tiba-tiba ceramah berhenti. Padahal mik masih berbunyi. Ini kan bahaya. Waktu belum habis. Beginilah. Saya mau kasih contoh. Ceramah lah Abdul Somad di masjid akbar. Khomar haram. Yang menjual Khomar haram. Yang membawa Khomar haram. Supir driver tukang Khomar haram. Masuk neraka semua. Dilaknat Allah. Begitu keluar dari masjid. Baru satu simpang keluarga. Langsung orang jual Khomar. Ditawarinya pula Ustaz. Ustaz mau beli. Khusus untuk Ustaz harga diskon Ustaz. Kalau saya ceramah di situ. Ngomong ke dia. Kau jual Khomar. Khomar ini haram. Apa kata dia? Ustaz jangan marah-marah. Nanti cepat mati. Maka yang paling efektif berdakwah. Bukan dengan tausia. Bukan dengan ceramah. Tapi dengan kekuasaan. Berdoa lah supaya pelembang ini diberikan kekuasaan orang yang tahu agama. Orang yang dekat dengan para habaib dan ulama. Karena dengan segenggam kekuasaan. Pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saya sudah ceramah 50 menit. Baru sekali ini bertakbir kan. Kenapa usah takbir? Itu untuk ngetes suara jamaah. Masih bisa dilanjutkan atau tidak. Dari bunyi takbirnya tadi dilanjutkan. Karena di beberapa tempat saya takbir. Takbir. Allah Allah. Kalau begitu bunyinya itu maksudnya terserah pausa lah. Lanjut-lanjut. Nggak apa-apa. Berikan peringatan kepada manusia. Bayar zakat. Bayar zakat. Bayar zakat. Bebusa-busa Ustaz Soman Ceramah. Bayar zakat. Orang tak mau bayar zakat. Tapi dengan segenggam kekuasaan. Dengan tanda tangan. Semua ASN PNS kerja kantor wali kota pelembang BUMN perusahaan. Zakat potong atas dua setengah persen. Bisa apa tak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan. Pakai. Saya pulang dari Maroko. Tahun 2008 diundang ceramah. Islamic Center. Baru pulang belum viral. Belum terkenal. Orang tak tahu. Pas saya ceramah. Saya tengok Islamic Center penuh. Saya tanya panitia. Berapa orang di jamaah? Tiga ribu Ustaz. Mak. Tiga ribu orang. Dalam hati saya. Hebat betul orang Indonesia ini sekarang. Padahal saya baru pulang. Mereka belum kenal. Tiga ribu orang datang. Selesai tausiah. Saya tengok jamaah ini. Bekerumun di pintu. Rupanya mau tanda tangan absen. Mendiri bupatinya. Tak perlu pakai suara menggelegar. Tak perlu pakai tablik akbar. Tak perlu bacakan ayat. Tak perlu baca hadis. Siapa yang gak tanda tangan. Gak sholat zuhur asar ke masjid. Uang makan potong. Pimpinan bukan sekedar menjaga insentif. Pegawai ASN. Uang gaji pokok. Uang tunjang. Uang sikut. Uang sundul. Uang tanduk. Tapi juga menjaga ASN. PN. SBUMN. Jamaah perusahaan. Jangan sampai makan duit haram. Mana ada kami makan duit haram. Kami tak pernah mencuri. Kami tak pernah sogo. Kau makan duit haram bukan karena mencuri. Tapi karena tidak bayar zakat. Maka itulah kenapa saya hari ini berjalan dengan RDPS. Kenapa? Karena kalau saya yang ceramah dari sungai ke sungai. Dari masjid ke masjid di Pelembang. Tak selesai-selesai. Tapi dengan duduknya satu orang yang mengerti agama. Dari mana Ustaz tahu bahwa Pak Ratu Dewa tahu agama. Beliau alumni IAIN. Institut Agama Islam Negeri. Loh alumni IAIN kok bisa jadi sekedar? Ini panjang ceritanya. Kira-kira waktu cukup enggak ya? Jadi almarhumah emak beliau. Melihat ada seorang yang sedang ngasih kata sambutan. Apa kata almarhumah emaknya? Aku ingin kau nanti jadi orang seperti itu. Orang yang ditunjuknya itu adalah sekedar. Itulah kenapa beliau jadi sekedar enam tahun. Karena doa seorang ibu. Makanya ibu kalau mendoakan anak. Kalau lagi marah sama anak. Sini kau calon gubernur. Sini kau calon wali kota. Gitu kalau marah. Ini kadang orang sekarang. Sini anak setan. Itu maka anaknya jadi. Doa seorang ibu. Jangan main-main dengan doa seorang ibu. Ini terbukti. Beliau. Apa kata orang? Ngapailah anak kau sekolah di IAIN. Tengok anakku. Esha. Sarjana hukum. Tengok anakku. SA. Sarjana ekonomi. Makanya orang sekarang kalau datang yang meminang. Anaknya Esha. Terima. Pengacara. SA. Ekonom. Terima. AK. Akuntansi. Terima. Pas datang alumni IAIN. Titel ke apa? SAG. Jangan terima. Sarjana alam guaib. Beliau mengangkat harkat derajat martabat alumni IAIN. Sekarang IAIN itu sudah berubah namanya jadi UIN. Universitas Islam Negeri. IAIN. Institut Agama Islam Negeri. Apakah alumni sekolah agama bisa jadi pejabat? Bisa jadi sekda. Apakah alumni IAIN bisa jadi wali kota? Bisa. Kita tengok 27 November. Sudara kini muliakan Allah. Ini menjaga harkat martabat. Bukan martabat ya. Soalnya di Pelembang ini ada martabat. Martabat Har namanya. Sudara kini muliakan Allah. Menjelang-jelang jam 6 ini kenapa membawa makanan aja ceritanya? Sub indo by broth3rmax